Intro Saya melihat Namanya perceraian itu Mutlak Memang Dibolehkan Tapi dibenci mas Jadi yang saya lihat Mungkin Ada dua salah satu pasangan tersebut Yang saya tahu Ini Ricis yang menggugat perceraian Ingin bercerai kepada dia Alhamdulillah Seorang istri itu Seorang perempuan itu Beribu-ribu kali dia minta cerai Tidak jatuh talak cerai Tapi seorang suami Walaupun pakai bahasa Bukan cerai Tapi hanya menyinggung Niatnya untuk cerai Maka terjadi tolak Tolak itu Perceraian itu Hanya batasnya Sampai dua kali Jadi kalau satu kali Dia cerai Dia bisa merujuk kembali Bisa baik Dan dekat kembali Maka sudah merujuk Dua kali Dia mengucapkan cerai Dia merujuk kembali Masih bisa Tapi ketiga kali Tidak bisa Ketiga kali itu Sudah betul-betul Batas maksimal Masa perceraian Sampai waktunya ketiga Nah ketika dia merujuk kembali Seorang perempuan itu Harus menikah dulu Dengan orang lain Dan Ketika itu hubungannya Tidak benar Dengan orang yang kedua Dan ketiga Maka seorang suami Bisa merujuk kembali Dan menikah kembali Maka Perceraian itu Yang saya lihat Kalau bisa Yang tadi saya bilang Dan saya katakan Selalu kita meminta Doa kita Allahumma'alif Bainakulubina Kama'alaftah Adam Wahawa Ya Allah Jadikan keluarga kami Bentuk keluarga kami Seperti keluarga Nabi Adam Dengan Siti Hawa Bayangin coba Nabi Adam Dengan Siti Hawa Dalam sejarah Mengatakan Dipisahkan oleh Allah Selama 200 tahun lamanya Tapi hatinya Tetap setia Dan menyatu Makanya kita minta Sama Allah Ketika pernikahan berlangsung Mintanya Allahumma'alif Bainakulubina Kama'alaftah Adam Wahawa Allahumma'alif Bainakulubina Kama'alaftah Yusuf Wal-Zulaikha Nabi Muhammad Dengan istrinya itu Khadijah Dan Siti Aisyah Dan istri-istrinya yang lain Makanya Yang saya lihat Perempuan itu Betul-betul Harus tunduk Dan patut Kepada seorang suaminya Apabila seorang suami itu Mampu membawa keluarganya Untuk dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau seorang laki Saya lihat Mas Rian ini Yang memang Bentuk rasa tanggung jawab Karena dia sudah punya anak Dan punya keluargan Di lain hal Kalau memang Sampai seorang istri Mengajukan gugatan perceraian Mungkin Karena mungkin Seorang istri itu Minta pendapat Daripada Pengadilan agama Bagaimana pengadilan agama Mestuju atau tidak Tapi yang saya tahu Pengadilan agama Mengarahkan untuk mediasi Berarti ada Ada Fase-fase Yang untuk Seorang istri Mengugat perceraian Kepada suaminya Tidak diizinkan Dan tidak dikabulkan Oleh pengadilan agama Makanya pengadilan agama Yang saya tahu Menyarankan untuk mediasi Antara Mas Rian Dengan Ricis Lalu berdoa Kepada Allah Untuk teman-teman Para artis Khususnya Mas Rian Dengan Ricis Mudah-mudahan Allah Satukan kembali Visi dan misinya Allah satukan kembali Masa depan Masa depannya Allah satukan kembali Keluarganya Semoga Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah Karena Harapan besar kita Melihat orang Yang berkeluarga Sakinah Mawadah Warahmah Membangunnya Tidak gampang Dan tidak mudah Memang Ada lika-liku Perjalanan Dalam rumah tangga Tapi saya doakan Mudah-mudahan Ya Allah Persatukan kembali Hati Mas Rian Dengan hati Ricis Mudah-mudahan Allah satukan kembali Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah Hanya maut yang Memisahkan Selamat menikmati